Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saya izin memperkenalkan diri Nama saya Nazmina Fathiyah Dengan MIM 221-091-222-0032 Dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat Saya akan menyampaikan materi Mengenai kurang gizi Masalah kurang gizi pada balita Merupakan masalah yang sangat serius Apabila tidak ditangani secara cepat Dan cermat, maka akan berakhir Pada kematian Masalah kurang gizi di Indonesia Harus diperhatikan dan ditangguhkan Menurut perkiraan WHO Sebanyak 54% Penyebab kematian pada bayi dan balita Disebabkan oleh keadaan anak kurang gizi Ada pun pengertian kurang gizi Kurang gizi adalah Gangguan kesehatan Akibat kekurangan atau kesitidakimbangan Zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan Aktivitas berpikir Dan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan Gejala yang dialami Para penderita kurang gizi Seperti penurunan berat badan yang drastis Di 6 bulan kebelakang Kurangnya napsu makan dan minum Merasa lelah sepanjang waktu Rambut dan kulit yang terasa kering Tumbuh badan tidak seperti yang diharapkan Faktor penyebab terjadinya kurang gizi Yaitu tidak tersedianya bahan makanan Yang mencakup gizi yang baik Mempunyai penyakit kronis Dan gangguan makan Dampak yang dirasakan Para penderita kurang gizi Yaitu mereka mengalami Gangguan tumbuh kembang Berkurangnya tingkat kecerdasan Dalam berprestasi Berat badan yang kurang Serta stunting Cara pencegahan kurang gizi Yaitu dengan konsumsi Makan yang kaya akan kalori Dan protein Mengenali jenis makanan Yang dikonsumsi harus digali Ketika seseorang sarapan Makan siang Maupun makan malam Hal ini bertujuan untuk Mengetahui kadar zat gizi Yang telah masuk ke tubuh Agar tetap menjaga Pola hidup sehat dan seimbang Serta dengan meminum Minuman yang kaya akan kalori Ada pun pengobatan Untuk para penderita kurang gizi Dilakukan dengan Perbaikan perilaku seder gizi Aktivitas fisik Seperti olahraga ringan di pagi hari Serta dengan peningkatan akses Dan butuh pelayanan gizi Yang sesuai dengan Kemajuan ilmu dan teknologi Dan peningkatan sistem Kuaspadaan pangan dan gizi Itu saja yang bisa saya sampaikan Sekian penyampaian materi dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan Dalam perkataan saya Dan terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!